Di awal film memperlihatkan satu kelompok orang yang sedang mengopi di sebuah kafe. Diberitahu kalau kelompok ini diketuai oleh seorang pria tua bernama Alex, ini orangnya. Ternyata mereka ini sedang merencanakan perampokan berlian di toko perhiasan yang ada di seberang kafe tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang juga anak buah Alex dan mengabarkan kalau mereka bisa melakukan aksinya besok pagi. Rupanya wanita ini telah masuk ke dalam toko perhiasan yang akan mereka rampok lalu mengawasi kondisi di sekitarnya. Kesokan harinya memperlihatkan Alex dan kelompoknya yang sedang merampok berlian di toko perhiasan kemarin. Di sini Alex memerintahkan semua karyawan toko itu agar tiarap dan tidak ada satu orang pun yang melawan. Setelah berhasil mendapatkan berlian yang dimaksud, tiba-tiba ada satu karyawan yang mencoba meminta bantuan melalui pesan di ponselnya. Satu anak buah Alex yang melihat hal tersebut malah langsung menghabisi si karyawan itu. Alex sempat marah akan hal tersebut dikarenakan Alex tidak ingin mereka sampai melukai karyawan atau orang lain apalagi sampai menghabisinya. Namun si anak buah yang songong malah menghabisi satu lagi karyawan di sana. Hingga satu petugas datang dan terjadi aksi tembak-tembakan. Dalam insiden tersebut si petugas berhasil dihabisi namun satu anak buah Alex yang lain harus terluka akibat terkena tembakan dari si petugas tadi. Dengan sigap Alex dan kelompoknya bergegas kabur, sembari membawa berlian yang barusan mereka rampok. Beberapa jam setelah itu Alex dan kelompoknya sampai di tempat persembunyian mereka yang berada di tengah hutan. Ini dia si kribo orang songong yang tadi menghabisi dua karyawan dan membuat satu anak buah Alex bernama Gif terkena tembakan. Mereka pun langsung menurunkan Gif untuk diobati di dalam markas. Sesampainya di dalam Gif segera ditangani oleh seorang wanita mantan dokter bernama Lisa yang merupakan anak dari bosnya Alex. Alex sendiri terlihat masih marah kepada si kribo atas tindakannya yang tadi telah menewaskan dua karyawan. Kemudian Alex menyusul masuk ke dalam lalu mengajak si kribo untuk mengobrol berdua di luar. Ketika di luar Alex langsung menghajar si kribo yang telah melanggar aturan Alex. Bahkan Alex juga sampai menodongnya lalu mengatakan meskipun kita dapat berliannya namun Alex tidak suka dengan cara si kribo yang malah menghabisi dua karyawan. Si kribo menjawab kalau dirinya hanya melindungi mereka semua karena karyawan itu akan menghubungi polisi. Alex kembali menegaskan jika dalam pesan itu si karyawan tidak menghubungi polisi melainkan meminta maaf kepada istrinya karena ia tidak akan bisa menjemputnya bekerja hari ini. Tak lama datang bos Alex yang bernama Trent dan langsung melerai Alex dan si kribo. Di sini Trent meminta Alex agar sebaiknya tidak menggunakan kekerasan karena bagaimanapun juga si kribo adalah anak buahnya. Pada akhirnya Alex pun luluh dan mau menuruti perkataan Trent. Namun ketika Alex akan pergi ke mobil tiba-tiba si kribo berniat akan menikam Alex dari belakang. Untungnya Trent langsung menghajar si kribo sampai pingsan. Setelah itu Alex memberikan berlian hasil curiannya tersebut kepada Trent karena ternyata Trent lah yang meminta Alex dan kelompoknya untuk mencuri berlian itu lalu membagi hasil penjualannya. Setelah itu Trent dan Alex masuk ke dalam untuk melihat gif si anak buah Alex yang terluka akibat terkena tembakan. Terlihat gif yang baru selesai dioperasi oleh Lisa anak Trent dan kini kondisinya sudah semakin membaik. Kemudian Trent menjelaskan kalau ia akan menjual berlian itu kepada konglomerat asal Austria yang beberapa jam lagi akan segera sampai ke tempat ini. Trent meminta jika si konglomerat itu datang mereka semua jangan membuat onar apalagi keributan di depan si konglomerat. Trent sampai meminta semua senjata dari semua anak buah Alex termasuk Alex karena ia takut jika mereka semua melakukan hal di luar nalar. Tidak lama kemudian terlihat Alex yang ditemani oleh Lisa sedang mempersiapkan teh untuk Trent dan semua anak buahnya. Sedangkan di ruangan tengah terlihat si kribo yang baru sadar dari pingsannya. Dan langsung bercekcok lagi dengan satu anak buah Alex yang sudah lumayan tua. Di sini si pak tua sependapat dengan Alex yaitu ia tidak senang menggunakan kekerasan saat perampokan tadi. Namun si kribo tetap tidak mau disalahkan karena merasa benar dengan tindakannya itu. Pada akhirnya si pak tua dan si kribo kembali ditenangkan oleh Trent selaku bos mereka semua dan juga bosnya Alex. Tak lama datang Alex dan Lisa yang membawa beberapa cangkir teh untuk mereka semua minum. Di sini Trent sempat bertanya kepada Lisa kenapa ia tidak minum. Namun Lisa hanya menjawab kalau dirinya sedang tidak haus. Satu jam kemudian memperlihatkan si kribo yang baru bangun dari pingsannya. Ia pun merasa aneh kenapa dirinya tiba-tiba pingsan setelah minum teh buatan Alex tadi. Kemudian si kribo melihat semua teman-temannya yang ternyata sama pingsan termasuk Trent. Dengan cepat ia pun langsung membangunkan mereka semua. Setelah semua sadar, Trent baru menyadari kalau teh yang mereka minum telah dicampuri obat bius oleh Alex. Sekarang Alex telah pergi entah kemana dengan Lisa dan juga membawa semua berlian hasil curiannya. Semua anak buah Alex pun menjadi marah karena mereka tidak menyangka jika Alex akan tega berhianat. Bahkan si wanita anak buah Alex tak habis pikir kenapa Lisa yang merupakan anak Trent sampai tega menghianati ayahnya sendiri. Trent juga tidak mengerti dengan apa yang Lisa mau. Yang pasti sekarang mereka harus segera mengejar Alex dan Lisa lalu merebut kembali berliannya sebelum si pembeli datang. Dengan cepat Trent membawa mereka semua ke gudang lalu mengeluarkan dua mobil ETV untuk mengejar Alex. Tak hanya itu Trent juga memberi beberapa persenjataan sebagai antisipasi untuk menghadapi Alex. Sebelum berangkat Trent berpesan kepada si pak tua, si kribo, dan juga si wanita agar hanya menghabisi Alex saja dan jangan menyakiti Lisa. Trent sendiri tidak akan ikut karena ia harus menunggu si pembeli datang dan juga menjaga gift yang masih belum siuman. Trent berharap mereka bisa merebut kembali berlian itu dalam waktu dua jam ke depan. Setelah semuanya mengerti mereka bertiga pun mulai berangkat untuk mencari Alex dan Lisa. Adegan berpindah ke si konglomerat calon pembeli berlian yang baru saja turun dari pesawat pribadinya. Dengan cepat ia pun langsung dijemput oleh ajudannya untuk menuju ke tengah hutan yaitu markas tren. Sedangkan untuk Alex terlihat masih dalam pelariannya bersama Lisa. Di ujung hutan Alex sudah ditunggu oleh satu temannya yang akan membeli semua berlian ini. Terlihat di sini tangan Lisa yang diikat karena Alex takut jika Lisa tiba-tiba kabur. Alex pun menanyakan kenapa Lisa mau membantunya membawa kabur berlian ini. Bukankah Lisa anak kandung tren? Lisa menjawab kalau ia sudah muak dengan tren yang selalu mengurungnya di rumah hutan ini. Sebenarnya dulu Lisa sempat hidup bebas dan menjadi dokter. Namun tren selalu membuat onar dan menjadi buronan polisi dikarenakan ia berbisnis ilegal. Hal itu membuat tren harus pindah rumah ke tengah hutan seperti ini. Dan memaksa Lisa agar ikut bersamanya. Itulah alasan Lisa kenapa mau membantu Alex karena ia ingin keluar dari kehidupan tren lalu hidup bebas di kota layaknya orang pada umumnya. Kemudian Lisa bertanya balik kenapa Alex tega menghianati semua anak buahnya dan juga tren. Alex menjawab kalau ia sedang membutuhkan banyak sekali uang untuk biaya pengobatan anak sematawayangnya yang sedang mengalami sakit leokimia. Pada akhirnya Lisa dan Alex pun saling mengerti hingga mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi lain memperlihatkan si keribu pak tua dan si wanita yang masih mengejar Alex dan Lisa. Mereka terus mencari dengan terus menyusuri semua wilayah hutan itu. Sedangkan untuk Alex dan Lisa kini mereka dikagetkan dengan satu tembakan yang tiba-tiba mengarah kepadanya. Setelah diselidiki ternyata tembakan itu berasal dari dua orang pemburu yang sedang memburu rusa. Alex dan Lisa sempat mengobrol dengan dua pemburu itu untuk menanyakan jalan pintas keluar namun tiba-tiba... Ternyata tembakan panah itu dari si wanita, si pak tua, dan si keribu yang sudah berhasil menemukan lokasi Alex. Dengan sigap Alex dan Lisa langsung berpisah untuk mencoba menghadapi ketiga orang itu. Alex harus menghadapi si pak tua sedangkan Lisa beradu tembak dengan si wanita menggunakan senjata si pemburu tadi. Pada akhirnya Alex berhasil menghabisi si pak tua lalu kembali kabur dengan Lisa. Adegan berpindah ke si keribu yang sedang mendatangi satu pemburu di sana yang masih hidup. Di sini si pemburu sempat bertanya apakah salahnya sampai mereka menghabisi satu temannya. Namun belum sempat si keribu menjawab tiba-tiba datang si wanita yang ternyata bernama Clara dan langsung menghabisi si pemburu itu. Beberapa menit kemudian memperlihatkan Alex dan Lisa yang masih dalam pelariannya. Di sini Alex mendengar suara kendaraan Clara dan si keribu yang semakin mendekat. Sehingga ia langsung mengatur strategi untuk menghadapi mereka. Tak lama Alex menghadang si keribu dan Clara di tengah jalan. Karena dari semak-semak itu Lisa sudah bersiap untuk menembak. Namun ketika Alex memberikan isyarat kepada Lisa tembakannya malah meleset. Hingga mau tak mau mereka harus kabur kembali. Kami tidak sangat baik. Untungnya Alex dan Lisa masih berhasil selamat melarikan diri dari kejaran Clara dan si keribu. Adegan berpindah ke tren yang kini masih berada di markas. Terlihat Gif yang sudah mulai siuman sehingga tren langsung menceritakan semuanya yang baru saja terjadi. Di sini Gif sangat tidak menyangka jika Alex akan tega melakukan hal tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Alex dan Lisa yang sudah sampai di ujung hutan. Lalu bertemu dengan satu temannya yang sudah menunggu dari tadi. Di sini Alex langsung memberikan semua berliannya lalu meminta uangnya. Namun ketika berlian itu sudah diberikan, tiba-tiba teman Alex menodongkan senjata karena ia tidak sudi untuk membelinya. Sempat terjadi adu cekcok di antara mereka namun dengan sigap Alex langsung menghajar si teman itu. Di tengah perduelan, ternyata Clara dan si keribu sudah berada di sana dan bersiap untuk menembak. Untungnya tembakan si keribu meleset hingga Lisa dan Alex bersembunyi di balik mobil. Setelah itu teman Alex berhasil ditembak oleh si keribu hingga membuatnya sekarat. Sedangkan untuk Alex juga harus terkena panah dari Clara. Menyadari hal itu, Lisa bergegas kabur dan dikejar oleh Clara. Sedangkan si keribu yang sok jago berniat untuk menghabisi Alex yang sudah terkena panah. Namun untungnya Alex masih bisa melawan hingga terjadilah perduelan. Namun pada akhirnya Alex berhasil menghabisi si keribu. Setelah itu Alex juga menghabisi temannya yang berhianat dengan cara meledakan mobil yang ada di pinggirnya. Di sisi lain memperlihatkan Lisa yang harus berhadapan dengan Clara. Namun karena Lisa bukanlah seorang petarung, ia pun dengan mudah dapat dikalahkan oleh Clara. Dengan cepat Clara langsung merebut kembali berliannya lalu membawa Lisa pergi untuk diserahkan kepada Trent. Alex yang melihat itu semua mau tidak mau ia pun harus mengejar lagi Clara demi mendapatkan kembali berliannya. Adegan berpindah ke Trent yang masih panik menunggu di markas. Tak lama ia menjadi plong tak kalah melihat Clara yang datang membawa Lisa dan juga berliannya. Dengan cepat Trent langsung membawa Lisa masuk untuk diintrogasi sebelum si pembeli berlian datang. Di sini Trent mengatakan kekecewaannya kepada Lisa yang telah berani mengkhianatinya dengan Alex. Lisa menjawab kalau semua ini akibat Trent yang selalu mengurungnya di sini dan tidak pernah memberi Lisa kebebasan. Di tengah perdebatan tiba-tiba Alex muncul di balik jendela belakang Trent. Clara yang melihat hal tersebut langsung mencoba menembak Alex. Trent yang mengira jika Clara berniat menembaknya tanpa basa-basi, ia langsung menembak balik Clara hingga terjadi jual beli tembakan. Pada akhirnya, tembakan Clara harus mengenai Lisa hingga membuatnya tewas. Dengan murka, Trent yang tidak terima langsung menghabisi Clara. Kemudian Trent membawa Lisa ke dalam mobil karena ia mengira jika Lisa masih hidup. Namun ketika akan melanjutkan mobilnya, Trent menyadari jika Lisa sudah tiada. Sehingga ia tidak bisa menahan tangisnya. Beberapa menit kemudian, Alex menampakkan diri dan meminta maaf kepada Trent. Semua ini Alex lakukan karena ia sangat membutuhkan uang demi biaya pengobatan sang anak. Namun Trent yang sudah sangat murka tentu langsung menghajar Alex hingga terjadi perduelan. Setelah duel cukup lama, akhirnya Alex berhasil menghabisi Trent dengan cara ini. Setelah itu, Alex bisa bernafas cukup lega karena kini tak ada lagi yang tersisa hingga ia tinggal pergi sambil membawa berliannya. Namun tiba-tiba... Ternyata tembakan itu dari Gif anak buah Alex. Dengan cepat, Gif langsung menggondol semua berliannya lalu berniat kabur menggunakan mobil Trent. Namun ketika akan menyalakan mobilnya, tiba-tiba... Ternyata itu Alex yang masih bisa bertahan dan kini posisi menjadi terbalik. Karena pada dasarnya mereka adalah teman, Alex yang sudah kelelahan pun mau berdamai dengan Gif dan akan membagi dua hasil dari penjualan berlian itu. Ketika Alex sudah menyalakan mobil, tiba-tiba datang si konglomerat pembeli berlian dan ajudannya. Di sini Alex meminta Gif agar menunggu sementara dirinya akan menemui si pembeli itu. Tanpa disangka, Alex langsung menghabisi si pembeli dan juga ajudannya. Sehingga uang satu koper milik si pembeli kini menjadi milik Alex. Kemudian Alex mengajak Gif agar pergi menggunakan mobil si pembeli yang lebih baik dari mobil Trent. Hingga ketika Alex sedang parkir mundur, mereka harus kedatangan lagi satu tamu yaitu ketua polisi. Alex yang sudah tidak kuat lagi bertarung, ia pun menyogok si ketua polisi dengan memberikan sebagian berlian itu. Pada akhirnya si ketua polisi yang mata duitan pun mau dan segera melepaskan Alex dan juga Gif. Di sini Gif sempat kecewa kenapa Alex mau memberikan berlian itu kepada si ketua polisi. Alex menjawab kalau berlian tadi adalah berlian palsu. Karena yang asli sudah ia pisahkan di dalam tas yang satunya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.